Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas manajemen teknologi dan inovasi akan mempresentasikan terkait proyek kelas yang berjudul Digitalisasi Proses Mutu Laboratorium melalui Implementasi Laboratory Information Management System atau LIMS di Laboratorium Production Unit Gresik PT. Pertamina Lubrikans. Dengan dosen pengampu Pak Tatang Taufik dan saya sendiri Bangkit Natasatria 603-222-1026 dan Mutia Putri Hidayati 603-222-1006 Pertama-tama terkait data isi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama pendahuluan yang kedua adalah gajian pustaka dan dasar teori dan yang ketiga adalah metode penelitian yang pertama adalah pendahuluan presentasi ini atau penelitian ini dilatar belakangnya oleh sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang dibutuhkan sebuah organisasi dalam pengolahan seluruh kegiatan yang mendukung fungsi manajemen untuk mengambil sebuah keputusan di dalamnya terdapat aturan-aturan mengenai pengolahan data laboratorium karena pengolahan data yang baik adalah salah satu aspek penting dalam manajemen laboratorium adanya dukungan teknologi informasi atau komputerisasi yang baik pada suatu laboratorium dapat meningkatkan kinerja dari laboratorium serta dapat meningkatkan kekuasan pelanggan sesuai dengan fokus utama kami dari ISO 17025 untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pelumas sesuai pasar romatik maupun internasional mutu produk dan layanan pemasaran perlu ditingkatkan dalam bisnis pelumas quality assurance adalah departemen yang fokus terhadap jaminan kualitas suatu produk quality assurance juga memastikan semua produk sesuai dengan standar kualitas, kegunaan, kinerja, mutu, dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan quality assurance fokus pada pemberian jaminan bahwa persyaratan mutu terhadap produk akan terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditentukan dari data-data yang telah digumpulkan pada quality assurance dapat disatukan dalam suatu sistem informasi yang terorganisir sehingga pihak internal dalam hal ini adalah bertamina lubricants maupun eksternal dalam hal ini adalah customer mudah untuk proses input dan output data sampai penerbitan hasil urgi serta memudahkan untuk pengaksesan data history lalu selanjutnya adalah rumusan masalah pada penelitian kali ini rumusan masalah kami terbagi menjadi dua yang pertama adalah bagaimana cara mempersiapkan penerapan laboratory information management system atau LIMS untuk meningkatkan quality assurance di laboratorium unit produksi PT. Pertamina Lubrikans yang kedua bagaimana cara melakukan digitalisasi proses laboratorium untuk meningkatkan efektivitas proses dalam mencapai kepuasan pelanggan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah sebelumnya yang pertama adalah mempersiapkan penerapan laboratory information management system atau LIMS untuk meningkatkan quality assurance di laboratorium unit produksi PT. Pertamina Lubrikans yang kedua melakukan digitalisasi proses laboratorium untuk meningkatkan efektivitas proses dalam mencapai kepuasan pelanggan manfaat penelitian yang kami harapkan adalah yang pertama penerimaan permintaan pengujian sampel bahan baku blending ataupun trial blend yang kedua adalah penerbitan hasil pengujian sampel bahan baku blending maupun trial blend yang ketiga adalah menyimpan hasil pengujian agar mudah didapat sewaktu-waktu yang keempat monitoring kegiatan manajemen mutu laboratorium yang semuanya bermuara di meningkatkan quality assurance di laboratorium unit produksi PT. Pertamina Lubrikans lalu selanjutnya adalah bab dua kajian pustaka dan dasar teori dasar teori yang pertama adalah terkait Laboratory Information Management System atau LIMS LIMS adalah perangkat lunak software dan sistem manajemen informasi yang menawarkan berbagai kemudahan untuk mendukung operasi Laboratorium Mederan tujuannya adalah untuk mencatat dan melaporkan data hasil analisa serta mengatur manajemen laboratorium LIMS sendiri bersifat web-based sehingga customer laboratorium termasuk manajemen dapat melihat hasil analisis yang diinginkan kapan saja dan dimana saja LIMS bisa diinginkan dengan berbagai instrumen laboratorium nantinya hasil dari LIMS adalah reporting analisa seluruh produk bahan baku dan bentuk keolahan data laboratorium lainnya tujuan dari pengembangan LIMS adalah membangun perangkat lunak untuk keperluan sistem informasi berbasis web yang kedua adalah melakukan otomatisasi dan digitalisasi dokumen pengujian untuk kalibrasi dan yang ketiga membangun kerjasama dan koordinasi antar unit untuk kesinambungan penyediaan informasi pengujian atau kalibrasi secara digital dan terpadu yang keempat membangun media penyimpanan data pengujian atau kalibrasi yang kelima membangun sistem pelayanan prima untuk pelanggan dengan menjamin kecepatan dan ketepatan pengujian sesuatu kalibrasi lalu selanjutnya yang keenam pengendalian status kalibrasi peralatan internal di laboratorium yang ketujuh pengendalian status kalibrasi peralatan internal di laboratorium yang kedelapan mengujudkan sistem paperless dengan mempermudah pencatatan secara digital dan yang terakhir adalah menghindari proses salah input data atau human indoor apabila LIMS berhubungan dengan setiap alat pengujian hasil pengujian dapat langsung ter-input secara otomatis dan ini adalah blok diagram dari LIMS bagaimana cara pekerja LIMS dan dari mana saja data-data yang dikumpulkan menuju LIMS baik selanjutnya dapat dijelaskan oleh Saudara Mutia baik terima kasih selanjutnya adalah komponen utama yang menunjang implementasi LIMS yang pertama adalah software di mana sistem informasi manajemen laboratorium lalu yang kedua adalah hardware perangkat keras berupa komputer printer dan alat lainnya lalu yang ketiga adalah networking seperti jaringan, LAN, wireless dan sebagainya lalu yang keempat adalah standar mutu dan operasional prosedur di sini kita mengacu ke ISO 17025 pedoman, TKO, dan TKI lalu yang kelima yang terpenting adalah SDM karena sumber daya manusia ini merupakan faktor utama suksesnya sebuah sistem di mana data di input dan diproses melalui tenaga SDM tersebut selanjutnya bab tiga akan membahas tentang metode penelitian yang pertama pedoman sistem manajemen mutu laboratorium laboratorium di tiap unit produksi mengacu pada pedoman sistem manajemen mutu ISO 17025 dan sudah terakreditasikan kan itu sendiri merupakan komite akreditasi nasional yang merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI dengan tugas utama memberikan akreditasi kepada lembaga penilai kesesuaian pedoman sistem manajemen mutu laboratorium ini disusun sebagai panduan dalam menerapkan sistem manajemen secara sistematik dan konsisten selain itu mencakup kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan mutu deskripsi laboratorium sendiri lingkup pengujian organisasi dan persyaratan manajemen serta unsur-unsur sistem manajemen yang diterapkan di laboratorium dalam usaha mencapai tujuan mutu dan memberikan jaminan mutu atas pelaksanaan hasil pengujian lingkup pengujian di laboratorium lubricants mencakup uji produk bahan baku dan produk jadi pelumas selain itu juga produk-produk BBM seperti aftur, afgas, bensin, LSFO, solvent, dan sebagainya next hirarki dokumentasi di sistem manajemen laboratorium terbagi menjadi empat level dimana level yang pertama adalah pedoman di pedoman ini menguraikan kebijakan umum laboratorium lubricants dalam menerapkan sistem manajemen secara konsisten dan efektif lalu di level kedua ada tata kerja organisasi atau TKO dimana disini berisi prosedur pelaksanaan yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen dan administrasi dalam usaha memberikan jaminan mutu atas kinerja laboratorium lalu level yang ketiga ada TKI dan TKPA TKI ini atau tata kerja individu merupakan dokumen yang berisi instruksi kerja persyaratan manajemen laboratorium sedangkan TKPA atau tata kerja pengoperasian alat berisi tata cara untuk menggunakan alat uji lalu untuk yang level 4 ada formulir formulir ini berupa dokumen yang membuat laporan hasil uji kerja kegiatan mutu maupun teknis next sesuai dengan pedoman sistem manajemen mutu ISO 17025 pada bab 2 tertera kebijakan mutu tentang tanggung jawab yang pertama administrasi laboratorium wajib membuat sertifikat hasil pengujian menyerahkan sertifikat hasil uji kepada customer dan menyimpan salinan dan rekaman teknisnya lalu yang kedua analis juga harus mengisi formulir isian atau logbook dari kegiatan pengujian dimana alurnya adalah yang pertama ketika ada permintaan pengujian dilanjutkan dengan dilakukannya pelaksanaan pengujian lalu dilanjutkan dengan pelaporan hasil pengujian dan yang terakhir adalah penyimpanan hasil pengujian sebelum diterapkannya LIM saat ini masih berupa manual berupa dokumen manual next laporan di laboratorium terbagi menjadi tiga yaitu tes report COA atau certificate of analysis dan COQ atau certificate of quality tes report itu sendiri merupakan laporan yang dikeluarkan oleh laboratorium lubricants untuk pihak eksternal pertamina lubricants contohnya adalah seperti permintaan pengujian dari pertamina group dari industri-industri yang berada di wilayah Jawa Timur ataupun universitas yang dibuat berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang mencerminkan kualitas produk terbatas pada sampel yang diuji saja lalu yang kedua adalah certificate of analysis atau COA yang merupakan laporan yang dikeluarkan oleh lab lubricants yang dibuat berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang mencerminkan kualitas produk di mana sampel tersebut diambil nah untuk COA ini diterbitkan untuk hasil pengujian bahan baku base oil maupun aditif lalu untuk COQ atau certificate of quality merupakan laporan yang dikeluarkan oleh laboratorium yang dibuat berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang mencerminkan kualitas produk dari mana sampel tersebut diambil untuk COQ diterbitkan untuk hasil pengujian produk jadi pelumas yang nantinya akan dikirim ke customer next berikut adalah alur penerbitan laporan yang pertama adalah alur penerbitan hasil pengujian dalam bentuk COA jadi untuk sampel base oil atau aditif setelah diambil dan dilakukan pengujian akan masuk ke data primer logbook form permintaan pengujian dan sampai diterbitkannya COA untuk penerbitan COQ terbagi dua yaitu untuk COQ litos dandrem dan COQ curah untuk COQ litos dandrem dimana sampel produk ini setelah dilakukan pengujian dimasukkan ke data primer logbook lalu masuk ke SAP baru terbit COQ sedangkan untuk COQ feeling curah disini sampel produk yang diambil setelah dilakukan pengujian lalu dilanjutkan ke data primer logbook permintaan pengujian dan baru diterbitkan COQ untuk alur penerbitan hasil pengujian dalam bentuk tes report ini untuk yang pihak ketiga atau eksternal dimana sampel pihak ketiga yang telah dilakukan pengujian akan masuk ke data primer logbook form permintaan pengujian dan tes report dari alur ini terlihat bahwa masih banyak dokumen-dokumen manual yang digunakan sampai terbitnya COA sehingga dengan rencana implementasi LIMS ini akan meminimalisir dokumen-dokumen manual sampai terbitnya laporan next untuk isi laporan hasil pengujian sendiri detailnya yang pertama berisi judul lalu urayan kondisi dan identifikasi terhadap suatu sampel yang diuji lalu selanjutnya hasil pengujian sesuai dengan metode pengujian yang digunakan nama fungsi dan tanda tangan atau identifikasi dari orang yang mengesahkan laporan dan hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan barang atau sampel yang diuji lalu selain melakukan penerbitan laporan kegiatan dari implementasi LIMS ini juga meliputi manajemen pemeliharaan dan perawatan alat lalu berisi SPC Statistical Process Control dari data hasil uji lalu manajemen penyimpanan sampel uji monitoring project dan manajemen SDM next alur penelitian dari proyek kelas kami yang pertama adalah proses persiapan dimana dalam proses persiapan ini dilakukan mapping alat uji melakukan input master data dan melakukan pembuatan konsep dashboard lalu selanjutnya adalah proses instalasi dari LIMS-nya sendiri lalu lanjut ke proses commissioning dimana pada proses instalasi dan commissioning ini kami berkoordinasi dengan supplier pengembang LIMS untuk menentukan dashboard dan konten dari LIMS itu sendiri lalu selanjutnya adalah proses trial dan error sebagai evaluasi jika masih ada tampilan LIMS konten maupun dashboardnya yang harus diperbaiki atau ada improvement lalu yang terakhir adalah implementasi implementasi ini jika semua prosedur dan isi dari LIMS-nya sudah sesuai dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari selanjutnya adalah bisnis model canvas untuk implementasi LIMS yang pertama dari customer segmen di sini ada departemen produksi departemen logistik dan warehouse pihak eksternal dan manajemen perusahaan karena pihak-pihak inilah yang akan merasakan kebermanfaatan dari LIMS lalu yang kedua dari value proposition yang pertama digitalisasi proses manajemen mutu laboratorium lalu yang kedua membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang ketiga sentralisasi database sehingga mudah untuk diakses dan yang keempat meminimalisir terjadinya human error untuk channel dalam implementasi ini adalah supplier aplikasi pengembang LIMS-nya lalu sivitas akademik yang membantu kami dalam proses input data lalu pertamina group yang kami jadikan sebagai benchmark karena mereka sudah lebih dulu mengimplementasikan LIMS lalu dari sisi customer relationship-nya yang pertama adalah mengadakan evaluasi bulanan terhadap konten dan dashboard dari suatu laporan lalu yang kedua mengadakan koordinasi secara rutin dengan supplier pengembang LIMS lalu selanjutnya dari sisi revenue stream yang pertama adalah sistem manajemen informasi yang lebih efektif dan efisien sehingga memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan cepat lalu penghematan total cost proses operasional produksi selanjutnya dari key resources-nya di sini beberapa data dibutuhkan seperti data alat uji data spesifikasi seluruh material data bahan baku dan produk data perawatan dan pemeliharaan alat uji data manajemen report lalu dari key activities-nya sendiri adalah melakukan pembuatan konsep dashboard melakukan mapping seluruh alat uji dan melakukan input master data untuk key partner-nya yang pertama adalah departemen produksi departemen logistik dan warehouse pihak eksternal pihak eksternal manajemen perusahaan dan supplier LIMS dan yang terakhir untuk cost-nya di sini adalah cost yang dikeluarkan untuk biaya pengembangan LIMS next baik demikian proyek kelas kami untuk bab 1 sampai bab 3 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati